Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya mulai menggambar dari kecil, dulu gambarnya Gopel 5, terus mulai menaruh Jepang, jadi kayak belajar Adombal, Doraemon. Doraemon, dua itu inspirasi saya banget buat belajar di mana Doraemon, saya bisa belajar gimana cara bikin cerita emosi, karena enak gitu diceritain kalau misalnya, Oke, Nobita, Doraemon, eh Nobita, Jain berantem, tapi mereka tuh temenan gitu, tetep bisa aku gitu, disitu saya belajar disitu kalau Doraemon, Teman-teman kalau Doraemon, saya banyak bergambar postur emosi, dimana marah tuh dengan marah, dimana efek kalau misalnya terkenal sesuatu itu bisa jadi suatu yang ekspresif, disitu saya banyak bergambar. Terus mulai SMP, SMA, kena Spiderman, komit-komit Amerika, disitu belajar lagi tentang gimana menggambar halis gitu, dimana penempatan otot itu yang bukan itu dimana gitu, Lalu, kemudian dari situ saya tertarik, makanya saya emang senangnya ingin menggambar, makanya saya akhirnya memutuskan untuk masuk poyang desain, Dari situ, dari situlah belajar, lebih banyak belajar lagi, buka lagi tentang dunia ilustrasi, ya seperti itu. Sebenarnya, gak mungkin memang pengaruh pembelajaran pas kecil gitu, kebagi dua gitu, dari ekspresif dan cerita, Akhirnya, saya juga punya, punya dua, tanpa disadari, punya dua jenis gaya gambar gitu, yang satu, saya benar-benar memplot semua, semua cerita, semua posisi, semua komposisi gitu, Jadi, semua teratur, sehingga bisa dibaca dengan baik, tanpa harus secara gamblang juga gitu, dan yang kedua, ada, saya lebih sedikit merauk gitu, Jadi, saya lebih mempentingin emosinya gitu, cerita apa yang orang tangkap, masalah nanti, yang penting orang dapat, oh ini gambar, emosinya lagi kayak gini, Ceritain tentang apa ya, silahkan aja tebak sendiri, maksudnya, bukan tebak sih ya, silahkan aja lakukan sendiri, saya, yang kedua ini emang lebih sedikit ekspresif, kalau jadi gaya gambarnya. Ceritakan tentang sistem, di sini, saya ambil gambarnya top link, walaupun sebenarnya, sistem yang saya gambar di sini, di semua terapan, Jangan, jalannya seperti ini gitu, jadi, saya masukin, manusia, awam, dan hasil ciptaan manusia itu sendiri gitu, jadi, Seperti itu, kalau digambar ini ya, sebenarnya ada di yang tengah ini gitu, jadi, tentang orang-orang yang membuat ini berjalan dengan hasil bumi gitu. Di sini ada petani, tapi dia nggak berhadapan langsung, nggak, 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 nggak digari setengah, nggak dipolong setengah, Karena sebenarnya, ini tuh bisa, 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 bisa diganti gitu, ini tuh bisa apa aja, Karena yang penting sebenarnya, hasil buminya, ini bukan, kita bukan ngomongin kayak, Ciptaan, menciptakan dalam IT gitu, kayak chip, kayak komputer, itu kan yang penting si orangnya, bukan, bukan si hasil, bukan, bukan, Yang material dasarnya gitu, jadi, ya seperti ini dia, jadi ini adalah hasil bumi, ada orang yang mengatur, ada industri yang berjalan, ada pertumbuhan ini, pertumbuhan ekonomi, grafik, pertumbuhan, ini ada, ini dilambangkan sebagai badan yang membuat karakter, melabelkan sesuatu, Yang perempuan di sini itu, sebagai ambasator dari, 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 dari yang dilabelkan gitu, jadi, itu yang dilihat orang gitu, 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 kalau yang, ini sebenarnya, grip yang, di, grip yang dibuat, tapi, ke, gimana ya bilangnya, jadi, dalam telapannya, seolah-olah kayak nggak, kayak nggak dikasih border gitu, kayak nggak ada batasan, Padahal sebenarnya itu semuanya dibatasin, semua diatur gitu, makanya, ini tuh sebenarnya sistemnya di, di semua terapan ada gitu.